Intro Sederalloon para penyedia jasa dan layanan asal Malaysia dipertemukan dengan puluhan agen tour travel yang ada di Aceh. Mengangkat tema Malaysia Through the Asia Travel Mark 2018, kegiatan yang berlangsung di Kiriat Hotel Banda Aceh ini digelar Tourism Malaysia Medan. Para agen travel dan tour di Aceh berkesempatan bertemu dan bahkan melakukan kerjasama langsung dengan para penyedia jasa dan layanan seperti penerbangan, perhotelan, hingga layanan perobatan oleh beberapa rumah sakit. Direktur Tourism Malaysia Medan Azhari Harun menyebut kegiatan ini bertujuan agar para agen travel di Aceh dapat memperoleh informasi terkini seputar destinasi wisata sambil berobat ke Malaysia. Adanya macam hari ini kita B2B bertemu dengan sales dengan buyers daripada Medan, sorry daripada Aceh. Salesnya dari agensi perlindungan di Aceh dan sales dari Malaysia ialah, sales dari Malaysia ialah produk-produk owner yang datang khas dari Malaysia. Adanya terhadap-produk agen dari Malaysia dan juga rumah-rumah sakit daripada Malaysia berhadir bersama ke program acara hari ini. Di sisi Lange Deralun, para agen tour travel di Aceh mengaku kegiatan ini cukup bermanfaat bagi mereka. Terlebih, mereka yang dihadirkan dari negeri jiran ini sudah terverifikasi oleh ofisial setempat. Untuk perkembangan mengkaitan dari saya, dari pihak rumah sakit gitu ya, ini sangat baik ya. Karena memang kita sulit untuk bertemu dengan para travel legend gitu kan, yang bergerak di pelaku-pelaku industri travel legend. Jadi ini sangat baik untuk perkembangan industri turisme di Malaysia ke depannya. Nah, ini akan lebih memperkuat antara pihak penyedia travel maupun pihak maskapai dan baik pihak travel yang merangkul banyak wisatawan yang minat-minat di Malaysia. Kita banyak dapat informasi langsung dari pemainnya, ibaratnya kita, dulunya kita kan pakai agent lagi kalau mau ke rumah sakit atau mau ke apapun sih, kita pakai sub-agent. Jadi sekarang kita dengan adanya kegiatan seperti ini, kita bisa direct untuk orang yang tepat gitu, jadi untuk mendapatkan harga yang lebih bagus, lebih kurang itu lebih bagus. Dan kegiatan seperti ini saya rasa harus terus continue supaya kita bisa terus membangun jaringan semakin luas. Pertama kita tahu bahwa yang mana travel agent yang qualified, mana yang berlisensi. Jadi ketika travel agent itu berlisensi, ketika kita punya masalah, kita lebih mudah untuk mengendalnya untuk mencari solusi. Karena travel agentnya memang qualified dan berlisensi. Selain Malaysia Truly Asia Travel Mart 2018, turisme Malaysia Medan yang bekerja sama dengan Debbie Holiday ini juga menggelar Malaysia Truly Asia Travel Fair 2018 yang dipusatkan di Suzia Mall Banda Aceh, mulai Jumat hingga Minggu Pekan ini. Pada pameran ini sederolon, masyarakat Aceh akan mendapatkan penawaran harga spesial berupa paket liburan maupun berobat ke Malaysia. Dari Banda Aceh, Reza Munawir, Serambion TV